Didampingi kuasa hukum sejumlah warga Rapak Indah Samarinda, Kalimantan Timur meminta pemerintah Provinsi Kaltim membayar ganti rugi lahan imbas pembangunan jalan yang belum diterima sejak tahun 1995. Selama puluhan tahun menanti, warga tak kunjung mendapat ganti rugi lahan mereka hingga akhirnya warga mengancam blokade jalan. Di depan awak media, perwakilan warga menunjukkan berkas kepemilikan lahan dan surat berharga lainnya. Sampai sekarang ini kan jalan Rapak Indah ini belum dibayarkan pembebasannya. Belum ada ganti rugi atau ganti untung. Nah, sudah berapa tahun dari warga melakukan negosiasi dengan pemerintah sampai hari ini pun juga belum ada yang dibayarkan. Nah, sehingga warga menginginkan bahwa bagaimana ini sepatnya bisa dibayar. Ini sudah berapa? Sudah berpuluh-puluh tahun mereka melakukan negosiasi sampai hari ini belum mendapatkan hasil yang ada. Salah satu warga mengaku tak ada perundingan saat hendak melakukan rencana pembangunan jalan. Mereka pun sudah berupaya mengusulkan pemerintah untuk mengganti hingga hiring ke DPR namun tetap tidak menuai hasil. Waktu penggusuran tanah untuk jalan ini tahun 1995. Sampai sekarang belum ada penggantian dari semua pihak. Kami beberapa kali mengusulkan tidak ada tanggapan dari atasan. Tidak ada pembahan perjanjian. Jadi dia gusur langsung dibangun jalanan. Tidak ada perundingan dari masyarakat, tidak ada dari kami. Warga kini memasang patok bertulis meminta keadilan ke Presiden Jokowi dan mengancam akan menutup total jalan jika tuntutan mereka enggan di respon pemerintah Provinsi Kaltim. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur